Intro Halo, selamat datang di channel My This Years, Cooking for Dummies Hari ini, aku ingin berbagi resep alternatif sarapan untuk kamu yang bingung mau masak apa Nah, resep hari ini adalah kentang gulung alias putra to roll Bahan-bahannya simpel aja 500 gram kentang Oregano secukupnya Garam dan merica 1 butir telur 1 pening telur untuk olesan atas Dan isiannya terdiri dari keju cedar dan juga mozzarella yang sudah diparut Dan terakhir, saus barbecue Langkah pertama, kamu kukus kentangnya selama 30 menit, kemudian haluskan menggunakan ulekan Setelah halus, penampakan yang bakal seperti ini ya Lalu masukkan garam dan merica Aduk rata Tambahkan telur dan aduk kembali Ketika sudah tercampur rata, sediakan loyang yang sudah dilapisi dengan plastik Kemudian letakkan adonan kentangnya Lalu ratakan permukanya Jangan terlalu tipis ya Biar isiannya nanti gak nembus sewaktu digulung Terima kasih telah menonton! Taburkan oregano ke atas adonan yang sudah rata tadi Taburkan keju parut setelahnya Lalu oleskan saus barbecue ke permukaannya Sebenarnya isiannya akan lebih enak kalau memakai daging atau ayam yang ditumis dengan bombay Nanti resep alternatifnya akan aku tulis di instagramku aja ya Kalau untuk sekarang, karena pagi dan juga masih rada mager Jadinya mau yang simple dan praktis aja Alhasil pakai saus jadi deh Tambahkan mozzarella yang sudah dipotong dadu Atau bisa juga kalau mau diparut Kemudian gulung adonannya hingga isiannya tertutupi Setelah tergulung sempurna Loyang padi diolesi dengan mentega secara mata Lalu letakkan kentang gulungnya Siapkan kuning telur dan garam Lalu kocok lata Lalu oleskan kuning telur tadi ke seluruh permukaan kentang gulung Taburkan oregano Dan potong sedikit saja di bagian atasnya Panaskan oven terlebih dahulu selama 5 menit dengan suhu 180 derajat Lalu masukkan kentang gulung tadi Panggang dengan suhu 200 derajat celcius selama 30 menit Nah setelah 30 menit Pindahkan loyang ke bagian rak paling atas Lalu panggang kembali selama 15 menit Hal ini dilakukan agar permukaannya nanti kecoklatan dan juga mengkilat Setelah 15 menit kita angkat deh Yeay kelihatannya sudah masak Duh penampakannya aja udah bikin ngilang Permukaannya terlihat kecoklatan dan mengkilat ya Persis seperti yang aku inginkan Nah kita lihat nih tekstur dan juga isiannya Hmm isinya ternyata lumer semua dengan mozzarella Apalagi tuh ketika dimakan Langsung lumar di mulut Buatnya mudah Bahannya simpel aja Rasanya jangan ditanya lagi Magnus banget Terima kasih sudah menonton video ini Like bila suka dengan videonya Dan subscribe untuk update video selanjutnya Selamat makan Sampai jumpa di video selanjutnya